baju sih itu kurung satu lalu ada nggak pertanyaan saya ada nggak ini eh apa namanya ini loh teks aslinya ada nggak ini Pak itu makanya kenapa dikurungi itu kan pasti ada catatan ini catat catatnya enggak ada ini enggak ada teks aslinya tuh greek-greek kan greek kan makanya dikurungin karena digerik situ nggak muncul ini kan yang Bapak tunjukkan ini kan saya nggak tahu dari TR atau Sinetikus dan mereka yang yang jadi artinya memang namanya juga teks-teks kuno ya kan ada kemungkinan seperti itu tetapi yang dalam kurung itu coba Bapak tandain ini baru satu Bapak tunjukkan coba ada nggak sampai lima coba loh buktikan ada bilang tadi banyak kan tadi ada bilang banyak ada yang saya ingat ini yang saya ingat ini sama ini satu sebentar Oke ini saja ya tunjukkan lima empat lagi coba kita cek tafsirannya ya kan nih Pak ayat ini tidak asli dalam Matius disisimkan ke dalam dengan diambil dari Markus 12 40 Lukas 24 7 kalau Matius 23 14 ini dihapus maka jumlah kutukan yang dilontarkan Yesus ini menjadi genap 7 nah ini kitab suci ini Pak ya betul artinya kan itu tadi dibilang diambil dari kitab Injil yang lainnya kan artinya bukan itu tuh bukan eh apa namanya ya jahitnya tidak asli waktu yang ya tapi kan itu diambil dari apa tadi iya kan ayat ini tidak asli dalam Matius diambil dari mana tadi nah artinya kan ya diambil dari Markus yang lain kasus itu eh ya Markus sama Lukas berarti copy paste ya kalian ya mungkin saja itu kalau ada keterangan seperti mungkin saja karena namanya ini kan teks-teks kuno Pak ya makanya saya bilang tadi tidak banyak pasti karena teks-teks kuno itu sudah ribuan tahun tetap boleh ini Bapak satu ayat coba ada nggak empat adalah ayatlah tiga ayat lagi lah coba ada lagi sebentar 1 Yohanes biar kita lihat dari ribuan ayat ada yang seperti ini banyak atau enggak gimana ada-ada-ada Pak ada-ada Pak sebentar Pak hmm mana ya satu Yohanes lima ayat tujuh nah ini nah ini kan kesaksian tentang anak Allah sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga Bapak firman dan roh kudus dan ketikanya adalah satu Bapak setuju nggak ya ya tahu ini sering dibahas juga bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan terjemahan kuno bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Fulgata bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani karenanya bagian ini pasti tidak asli gitu ya Pak sekarang saya mau tanya Pak kalau kitab-kitab yang ada masalah ya aman ya enggak ada masalah semak se-apa se-asal tidak bertangan karena seringkali kan itu tadi pun nggak asli nggak apa-apa ya Pak ya kitab suci meskipun nggak asli nggak apa-apa ya jadi dalam memandang kitab suci adalah perbedaan sebentar Pak sebentar jadikan ada perbedaan dalam kita memandang kitab suci antara Kristen dan Islam kalau Islam kan memang turun dari langit lah istilahnya kita dalam tanda petik ya enggak Pak turun dari langit enggak gitu enggak gedebuk gitu Pak Iya saya tanda petikan saya bilang tadi bukan berarti dia benar-benar utuh turunan bukan dalam tanda petik saya bilang tadi ya kan dalam tanda petik dalam berlaku berarti tidak ada pertentangan di dalam sholah gitu walaupun kalau kita gali tentu ada banyak yang kontradiksi misalnya ayat satu dan lain pasti ada nggak mungkin di mana Pak di mana Pak tolong tunjukkan saya saya buka sekarang Pak misalnya ketika sekolah saya disini kan ada ada yang bilang ada dalam penciptaan bumi ini ada yang enam masa ada yang delapan masa nah itu kan oke oke di mana nih ayatnya Pak di mana ayatnya Pak saya nggak tahu ayatnya saya cuman saya buka kalau nggak tahu ya saya luluskan ya Pak tugas saya meluruskan tugas saya meluruskan fitnah-fitnah dari teman-teman bapak itu meskipun bukan teman secara anu ya 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 saya luluskan ya Pak ya sebentar eh mana ya Fusilat ya nah ini Fusilat ayat ke ayat ke ah ini yang dipermasalkan apa Pak yang dipermasalkan adalah masa penciptaan itu Pak katanya ada enam atau delapan jadi ada beberapa yang diatakan oke yang gitu-gitu lah masa penciptaan Al-Quran adalah enam masa Pak ya sebentar ada yang naik saya naikkan dulu ya sebentar ada yang naik pokoknya kalau di rumah saya ada penghujat langsung saya kick ini 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 penghujat tepang ini ya terlulus semoga enggak ya Pak user monitor ya ya Allah Pak user monitor Pak ya dari pihak Kristen atau Islam Pak Halo ya Halo Kristen Pak Oke siap kita sekarang ke Yunus 3 ya Pak ya kita cek ya Apakah betul kata Yunus 3 ini Pak kita cek Yunus 3 tugas saya untuk sebagai apologet ini untuk apa namanya meluruskan syubahat syubahat yang dibangun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab oke jadi biar enggak terjadi fitnah saya pikir juga kalau orang Islam memfitnah Bapak Bapak juga enggak terima juga sama aja kan boleh tanya enggak Pak sebentar Pak saya saya menjelaskan dulu sabar gantian mana sih ya Yusof ini Yunus ya Yunus ayat surat berapa jadi blank aduh aduh dulu nah ini Yunus 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 3 ayat 3 oke ma'udhu billahi minash shaytani rojim inna rob inna rabbakumun lahul ladih holaqus samawati wal-art fi sitati ayamin thumma stawa alal arshi yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idnihi dalikumun lahu rabbukum fa'buduhu afala tadakharun oke kita cek ya artinya sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa kemudian dia bersemayam di atas ars raya mengatur segala urusan tidak ada seorang pun memberi syafaat kecuali setelah mendapat izinnya itulah Allah Tuhanmu maka sembahlah dia apakah kamu tidak mengambil pelajaran disini tertulis Allah menciptakan langit dan bumi selama enam masa betul ya Pak ya Pak Josi Pak Josi monitor Pak Josi kalau nggak monitor gimana saya jelasin ini wah yaudahlah sorry kemute sorry sorry kemute eh oke oke menang masa terus yang delapan masa ya ada ya masalah saya jelasin ya boleh ya tugas saya sebagai apologet saya ingin meluruskan bismillahirrahmanirrahim semoga Allah meriduhi saya bismillah di surat fusilat ayat sembilan sembilan sepuluh sebelas sampai dua belas nanti kul a'innakum la ta'furuna billadhi hola kol'ar fi yaumain wataja'aluna lahu anda dan dalika rabbul alamin oke kita cek disini katakanlah pantaskah kamu mengkari Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya itulah Tuhan sepulsa alam kita cek disini Pak ini menciptakan apa Pak dua masa bumi ya dua masa bumi ya bumi ya yes oke bumi kita cek di ayat selanjutnya langsung saya bacakan ya dia ciptakan pada bumi itu gunung tadi bumi 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 sudah diciptakan ya Pak sudah ya di atasnya dia betul gak ya yang tadi lho yang baru saja masa yang nama satu yang dosa yang dosa masapa ini lupa iya mantaskah kalian mengingatkan Tuhan menciptakan bumi dalam dua masa ini kan udah dua masa betul-betul apa yang diciptakan dalam dua masa ini Pak bumi bumi oke clear ya dia ciptakan pada bumi itu gunung-gunung yang kokoh diatasnya Lalu dia memberkai dan menentukan makanan-makanan bagi penghuninya Dalam empat masa Yang cukup untuk kebutuhan mereka memerlukannya Ini fitnahnya Pak Tadi berapa? Dua tadi ya? Betul, betul Ini empat ya? Betul Oke, sekarang saya akan baca yang ayat dua belasnya Ya ini Lalu dia menjadikan tujuh langit dalam dua masa Pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing Kemudian langit yang paling dekat dengan bumi Kami hiasi dengan bintang-bintang sebagai penjagaan dari setan Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengataui Ini berapa masa Pak? Dua Dua, berarti totalnya berapa Pak? Delapan Nah itulah Dua tambah empat tambah dua Itu kekurangan, itulah fitnah dari orang yang gak bertanggung jawab Pak Delapan Oh, jadi harapnya berapa itu Pak? Saya bongkar ya Pak, saya bongkar ya Silahkan, silahkan Oke Di atas ini tadi di ayat sembilan Allah menciptakan bumi dalam dua masa Ingat ya Bumi Oke Kemudian di ayat ke sepuluh Dia ciptakan pada Pada bumi ini Itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya Ingat ya Pak Bumi sudah diciptakan Tetapi isinya belum Paham ya Pak? Paham ya? Jadi gunung bukan termasuk bumi maksudnya Pak Maksudnya setiap bumi dulu ciptakan baru diciptakan gunung Ya, isinya belum diciptakan isinya Masih bumi doang Ya, paham-paham Jadi gunung itu bukan termasuk penciptaan pertama lah gitu lah Iya Oke Setelah itu dia ciptakan pada bumi itu Bumi Ini dua masa tadi ya betul ya Gunung-gunung yang kokoh di atasnya Lalu dia memberkahi dan menentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam empat masa yang cukup untuk kebutuhan mereka yang memerlukannya Jadi bumi diciptakan dalam dua masa Ya kan bumi diciptakan dalam dua masa Kemudian isinya Yaitu gunung-gunung di atasnya Kemudian makanan-makanan bagi penghuninya Itu dalam dua masa juga Berarti total berarti apa? Empat Eh, bukan yang empat masa tadi Loh, iya ini kan empat masa Empat masa ini maksudnya bumi dan isinya Pak Di sini diulangi lagi gitu loh Pak Ini diulangi lagi bumi Astagfirullahaladzim Ini kan bumi Soalnya kecil saya gak kebaca Ini kan bumi Bumi dalam dua masa Bang Ardian Bang Ardian Ya siap Terus Kayaknya Bang Ardian harus pelan-pelan lah Semoga Bapak ini Pelan-pelan aja Pak Baik-baik Siap-siap Siap-siap Oke Bismillah Jadi di sini Allah telah menciptakan bumi dalam dua masa Clear ya? Tetapi belum ada isinya Kemudian Allah menciptakan di sini Bumi Dan isinya Bukannya gunung tadi Pak Gunung? Nah iya Pak Isi bumi itu gunung Termasuk gunung Pak Isi bumi itu termasuk gunung Termasuk makanan-makanan Paham ya Pak? Makanan itu berarti pohon maksudnya Pak Tuh banyak Iya menentukan makanan-makanan bagi penghuninya Apapun Pokoknya makanan bagi penghuni Pokoknya isi bumi lah gitu ya Pokoknya isi bumi Jadi bumi plus isinya Ini empat masa Paham maksud saya Pak? Oke Oke Nah jadi bumi plus isinya ini empat masa gitu loh Pak Tadi disebut di sini kan Ini kan cuma bumi doang Gak ada isinya Nah di sini diterangkan bumi plus isinya Dua plus dua gitu loh Jadi empat Paham maksud saya Pak? Paham ya Pak? Belum paham Apa pura-pura gak paham Dua tambah dua Empat Ditambah lagi langit dua Jadinya enam Nah betul Jadi ditambah di ayat dua belas ini Dia menjadikan tujuh langit dalam dua masa Berarti ketemunya enam masa Berarti betul di surat Yunus ayat tiga Yang menjelaskan bahwasannya Ntar dulu Yunus ayat tiga mana ya Nah ini Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa Berarti betul Al-Quran Tidak ada yang kontradiksi begitu Justru yang kontradiksi Eh sebentar Kita tanya dulu kepada Pak Josie Sudah paham ya Pak Josie ya Pak Josie Kita pecerna kok itu Gampang kok Sulit kayak eh Bang Ardian Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Kita hargai-gai Masalah itu Masih sibuk Semoga Semoga Pak Josie Betul saja Diberi hidayah Disaatkan badannya Amin Silahkan teman-teman muslim yang lain Bang Al-Ayubi Silahkan Bang Ya Itu kan sudah jelas Bumi dua Terus isinya dua Langit dua Kan enam Di ayat yang lain Allah menciptakan Visit tati ayam Summa sawa Adal arsh Gitu kan Itu kan sudah jelas Ya Allah Menciptakan Dalam Enam Masa Nah kembali ke Ini yang menarik ini Bang Ardian ya Markus 16 Ayat 9 Sampai 20 Dan juga Satu Yohanes 5 Ayat 7 Itu sangat menarik ya Itu Komentar dari orang-orang Kristen sendiri Skuler-skuler Kristen Yang gak usah yang Bicara yang di luar negeri Yang di dalam negeri sajalah Seperti Seti Pentong Itu jelas-jelas mengakui Bahwa ayat itu Ya Tidak Tidak ada di kodek aslinya itu Tidak ada Terkait Markus 16 9 sampai 20 Seti Pentong Deki Ngadas Itu mengakui Bahkan Pendeta Risulilubis Mengusulkan Agar supaya Ayat itu Dihapus Katanya Kenapa Pendeta Risulilubis Mengusulkan Agar supaya Dihapus Karena menurut Pendeta Stipentong Ayat itu Tidak ada di kodek-kodek Aslinya Nah agar supaya Tidak dibilang Alkitab ini Sudah dipalsukan Pendeta Risulilubis Mengusulkan Stipentong Agar supaya Pergi ke LAI Agar supaya Ayat itu Dihapus Ya Itu Mengenai Markus 16 9 sampai 20 Lalu kemudian 1 Yohanes 5 Ayat 7 Ya Itu juga Pernah Diviralkan Ya Oleh Franz Donald Ya Bahkan Sekelas Bambang Norsena Sekalipun Ujung-ujungnya Juga mengakui Bahwa Yohanes 1 Yohanes 5 Ayat 7 Itu adalah Ayat Si Si Pan Dan Faktanya Memang Yang ditampilkan Oleh Bang Ardian Tadi Tidak ada Ya Tidak ada Di Di kode Aslinya Tidak muncul Betul Lah Saya kan Tidak menentang Dari tadi Kan saya sudah Bilang Itu kan Sudah ada Kurungnya Pak Sudah ada Tanda kurung Kalau ada Tanda kurung Ada penjelasan Dan penjelasan Tadi sudah dibaca Saya pun tidak Menyanggahkan Kenapa Harus bisa Anggah gitu loh Maka tadi Tadi saya sudah bilang Itu kan tulisan-tulisan kuno Bukan seperti konsep di Islam Saya bilang Kalau Islam kan Konsepnya kan Tidak ada kesalahan Mutlak Dalam arti Tidak ada kesalahan Nah udah Gitu aja Terima aja lah Gitu kan Kalau di kami kan Itu jujur Dikasih kurung Karena kurungnya Bukan kurung biasa Kurung tegak gitu kan Nah itu bisa dikaji Gitu loh Tidak 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 Langsung serta-merta Dihilangkan kurung itu Makanya tadi ada Yang dibaca Ardiang Shah Tadi ada Tidak ada Dinas asli Di kitab Matius Tapi diambil dari Markus Tetapi sandanya pun Itu dihilangkan Kan tidak Merubah sama sekali Gitu loh pak Iya kan Intinya Intinya Di dalam kirinya pun Itu juga Darungnya Gitu loh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Masya Allah Pak Ahmad Ada Pak Ahmad ini Ya ya Jadi intinya Saya tidak Tidak menolak Ataupun Alkitab pun Disitu dikasih kurung Gitu Ya bagus Ini mengakui Gitu Intinya Di original teksnya Memang ada Kurung buka Bagus Mengakui jujur Berarti Iya Itu makanya Dikasih kurung Itu di Alkitab Bisa dilihat kan Tadi kita sama-sama Sudah membaca juga Di original teksnya Emang ada Buka kurung Tutup Tidak ada Tidak ada Justru kan tadi dijelaskan Bang Ade Di teks original yang paling tua Naskah paling tua Tidak ada Katanya Tetapi itu merupakan Catatan kaki Dari para penulis-penulis Yang berikutnya Makanya itu tetap Dikurungkan Kenapa diberi kurung Supaya Kita juga lihat Dan teman-teman islam Tadi sudah Tahu kok Gitu kan Iya gak Kalau mau dihapus Ya terserah Karena kan di kitab yang lain Mungkin tidak ada Di kitab yang lain Ada Gitu kan Tapi tidak Tanda kurung itu Sudah memberikan Keterangan yang jelas Tapi menarik Penciptaan langit bumi itu ya Kalau dikontraskan Dengan kitab kejadian Agak beda ya Sebetulnya ya Ya gak apa-apa beda Pak Memang harus beda Pak Kalau dikontraskan gitu Memang gak apa-apa beda Pak Yang jelas Apa namanya Bisa diuji Pak Antara kitab Yang Anda yakini Sebagai suci itu Dan antara kitab Yang saya Atau kami Umat islam ini Yakini sebagai suci Itu bisa kita uji Kesuci Pertama kesuciannya Itu bisa kita uji Ya kan Kesuci Kemudian secara sains Secara sains Itu juga bisa kita uji Itu Pak Oke lah Oke Ya itu kan Ya Cuman ingin perbedaannya aja Karena di kitab tertuanya Sama aja kan Tadi Ngomongin masalah tertuanya Di kitab tertuanya kan Mau gak mau itu kitab Kejadian kan Beresit itu kan Tapi ya sudah Kalau masa itu No problem Ya oke Terima kasih Pak Diskusinya Bapak Baik ke kita Kita juga Berbicara tentang Kalau kita berbicara tentang Sains Dan kita berbicara Bang Jossi Orang balik Mau-mau-mau bertanya Gitu Diayu Ya Gimana Bang Ade Sinyalnya hilang Sinyalnya hilang ya Bang Anji Yaudah silahkan Mute Oh enggak Saya enggak nge-mute Enggak itu Lambangnya mute Lambang dia punya Anu Sinyalnya merah itu Kak Kelihatan Pak Betul merah Tapi mute Merah juga mute Buka mute-nya Pak Ade Ada yang belanja kali tadi tuh Ke warungnya tuh Nah udah Maaf 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 Tadi Saya berpindah dulu Ke data tadi YP-YP-nya Rada G-Black sedikit Ini Kalau kita berbicara Tentang kitab susi Dan sains ya Justru saya mau bertanya nih ya Di dalam Ayub 2.6.11 Tiang-tiang langit bergoyang-goyang Nah apakah Menurut Anda Logis sih enggak Kalau Apa Bumi Apa Langit punya tiang Itu kan Kitab Ayub itu kan Anda juga tahu Itu bahasa puisi Pak Ade Jadi itu kan Majas lah Gitu ya Jadi karena Dia kokoh Disebutlah Ada tiangnya Gitu Itu kan hanya Bahasa puisi Pak Ade Bukan bahasa Narasi Deskripsi Bukan kayak gitu Gitu Sama Kalau kita balikan Kalkuran pun sama Kayak gitu Banyak ayat-ayat Yang seperti itu kan Tetapi kan Anda bisa Memahami dan Menerimanya kan Kalau penciptaan langit dan bumi Pada saat pertama kali Di kejadian itu Menurut Bapak Masuk akal enggak Pak Ya kalau kami Karena mengimani Kami bisa Menerimanya Gitu Kalau masuk akal Tentu Kita akan sulit Memahami Ya kan Bagaimana Anda Memahami Maksudnya yang masuk akal Itu konsepnya Saya enggak tanya Bagaimana prosesnya Tuhan itu Menciptakan langit Dan prosesnya Kemudian Tuhan harus begini Tuhan harus begitu Detail secara jam Waktunya Kita enggak tanya itu Pak Iya Tetapi Masuk akalnya Sangat jelas Kalau kita mau masuk akal Kita masukkan Hari pertama Tuhan menciptakan terang Iya kan Oke Kita cek ya Pak ya Saya buka ya Iya Kejadian Satu Ayat Satu Oke Pada mulanya Allah Allah menciptakan Allah ya Kalau di kitab Anda ya Ada mulanya Allah menciptakan Langit dan bumi Ayat satu ya Pak Ayat dua Bumi belum berbentuk Dan kosong Apa artinya Belum berbentuk Dan kosong ini Pak Belum berbentuk Dan kosong Pak Jadi artinya Masih berupa Kalau yang dijelaskan Ke kita Kayak seperti kabut Pak Jadi masih Belum teratur Pak Bukan Ini belum berbentuk Dan kosong Kosong itu artinya apa Iya Kosong itu kayak void Pak Void itu hampa gitu loh Pak Maksudnya belum padat gitu loh Pak Sinonimnya kosong ini apa Pak Sinonimnya kosong Eh balon Eh balon lah kira-kira Sinonimnya kosong ini Kosong ini sinonimnya Gak ada apa-apa Betul gak Di ruang Kosong ini Gak pejal gitu loh Pak Iya Gampangnya Gini ini kan Bahasa Indonesia Betul-betul Kosong itu apa artinya kosong Kosong itu ya Tidak ada isinya Ah betul Kosong itu tidak berisi Betul sekali Bapak Tidak berisi ya Iya Oke Saya lanjut ya Berongga bisa dibilang berongga Saya lanjut ya Saya lanjut Gelap gulita menutupi Samudera raya Dan roh Allah Melayang-layang Di atas permukaan air Ini masih air dua ya Pak Iya betul Oke Pertanyaan saya Kenapa disini Bumi belum berbentuk Dan kosong Kosong itu tidak berisi Kenapa di selanjutnya Di narasi selanjutnya Belum pindah ayat Kenapa ada tulisan Gelap gulita Dan menutupi Samudera raya Dari mana Samudera ini Pak Nah Samudera itu tuh Terjauhan Indonesia Iya kan Tapi kalau dalam Bahasa aslinya Kan itu disebut Tehom Iya kan Jadi memang itu seperti Saya udah bilang tadi Seperti kabut yang luas Pak Jadi awalnya itu seperti Kabut yang luas Disebutlah itu Samudera gitu loh Pak Bukan berarti itu udah Seperti air gitu loh Pak Nah kenapa Kalau dalam bahasa Kok disebutkan mudera raya Pak Kok gak samudera kabut gitu Pak Ya itu kan pembahasan aja Pembahasan aja Pak Kalau dalam bahasa Kembali Iya sebentar Pak Ini kan yang punya kitab Saya sebentar Saya jelasin dulu Mendingan Kan kamu juga tadi Kalau kita bapak Bapak jelasin Ini saya Saya dulu yang jelasin Silahkan Silahkan Ya kan Saya izin Ijin turun Tutup toko Terima kasih semuanya Selamat kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi Ya Oke Jadi kan Pas kejadian 1 Ayat 1-2 itu kan Global diceritakan Pada mulanya Allah menciptakan Langit dan bumi Bumi itu awalnya Belum berbentuk Gitu Belum berbentuk Dan kosong Kosong artinya kosong itu Gak ada apa-apanya ya Nah Anda Saya kasih gambaran Anda bayangkan Seperti kabut lah ya Kabut yang luas gitu ya Lalu dikatakan Gelap gulita Masih gelap gulita Lalu disana Dikatakan Roh Allah Melayang-layang Di atas Samudera Samudera raya itu Nah lalu Bukan di atas Samudera raya pak Di atas permukaan air pak Ya Bukan permukaan air Loh Permukaan air pak Dan roh Allah Melayang-layang di atas Permukaan air Orang Yahudi Orang Yahudi Gak menyangkal ini pak Oke Saya besarkan itu Siapa itu Coba Coba bahasanya Bacakan Bacakan Pada bulannya Allah menciptakan Langit dan bumi Bumi belum berbentuk Dan kosong Gelap gulita Menutupi samudera raya Dan roh Allah Melayang-layang Di atas Permukaan air pak Oke Jadi Kelihatan ya Iya iya betul Itu betul Saya mau sampai kesana tadi Saya mau sampai kesana tadi Jadi air Gini dipahami Dalam Teologi Kristen lah Katanya demikiannya Bahwa alam semesta ini Awalnya dari air Gitu Ya Nah Jadi ketika itu hari pertama Itu kan tadi Roh Allah melayang di atas Perukan air Tapi disitu belum Berbentuk air yang Seperti kita lihat sekarang ini Karena nanti ada penjelasan Di Di hari ke Hari ketiga Nanti ada Ya kan Airnya beda Hari pertama itu Airnya beda Ya sebentar pak Ya sebentar pak Sebentar Karena kan nanti Dikatakan di hari ketiga itu Kan berfirmanlah Allah Hendaklah Ada Cakrawalah Ya Untuk memisahkan air Dari air pak Dikatakan demikian Jadi nanti Cakrawalah itu Memisahkan air yang di atasnya Dan air yang di bawahnya Gitu Nah lalu di hari ketiganya Dibilang lagi Hendaklah air itu berkumpul Pada satu tempat Nah Itu hari ketiganya Kalau disini Di nomor tiga ini Berfirmanlah Jadilah serang Ya itu ayat ketiga Bukan hari ketiga pak Ya hari ketiga Tadi kan ketiga tadi Hari ketiga Hari ketiga Hari ketiga Jadi gini pak Hari ketiga Air kan baru diciptakan Hari ketiga Betul ya Bukan Salah Salah Saya cer Gimana pak Benarnya pak Halo Halo Gak ada suaranya pak Pak Ceringan Monitor Suara saya dengar gak teman-teman Dengar Dengarkan air dari air Jadi air itu Di ayat ke-6 Dibaca pak Ayat ke-6 Coba di ayat ke-6 Ayat ke-6 Biar kita sama-sama belajar ya Ayat ke-6 Bang adik Ayat ke-6 dibaca bang adik Jadilah berfirmanlah Allah Jadilah cakrawalah Di tengah segala air Untuk memisahkan air dari air Ya itulah Hari kedua Jadi dipisahkanlah air yang ada di atas Dan air di bawah Itu hari kedua Ya kan Nah baru nanti di hari ketiga Dibaca lagi pak ayatnya pak Coba pak Seterusnya aja pak Gampang kok gak lama Yang mana yang mau dibaca Setelah itu aja baca pak Setelah yang ayat ke-6 7-8 Nanti dulu pak Berfirmanah Alah jadilah terang Lalu terang Itu tiga Berarti udah matahari Udah ada matahari Karena terang Belum Belum ada matahari Terang Terangnya dari mana pak Kalau belum ada matahari Kan ada Itu nanti Pisa kita jelasin nanti Oke oke Itu jadi Allah membuat terang itu baik Lalu dipisahkannya lah Terang dari gelap Terang itu dari gelap Dan Allah menamai terang itu siang Nah siang nih Siang berarti kan udah ada matahari Karena kalau gak ada matahari Gak mungkin ada siang Dan gelap itu malam Nah malam Itu kebalikannya ya Malam Jadilah petang dan jadilah pagi Nah ini udah masuk petang dan pagi Otomatis Harus Harus sudah ada matahari Itulah hari pertama Itulah hari pertama ya Berfirman Allah Jadilah cakrawala Jadilah cakrawala Nanti langit Tapi udah ada terang Udah ada gelap Tapi langit baru jadi nih Di tengah segala air Untuk memisahkan air dari air Iya Maka Allah menjadikan cakrawala Maksudnya untuk memisahkan air dari air ini Seperti apa gitu Ada di bawahnya Terus baca berikutnya Maka Allah Maka Allah Menjadikan cakrawala Dan ia memisahkan air Yang ada di bawah cakrawala Itu dari air yang ada di atasnya Dan jadilah demikian Lalu Allah menawai cakrawala itu langit Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari kedua Betul Bagaimana Allah Hendaklah segala air yang di bawah langit Berkumpul pada satu tempat Sehingga kelihatan Yang kering Dan jadilah demikian Lalu Allah menamai yang kering itu darat Dan kumpulan air Itu dinamainya laut Nah Allah melihat bahwa semuanya itu baik Berfirman Allah Hendaklah Tanah menumbuhkan tunas-tunas Muda Dimana hari ketiganya nih Pak Ya terus-terus Itu nanti setelah menumbuhkan tunas itu Nanti itu hari ketiga Tumbuh-tumbuhan yang berbiji Segala jenis pohon-pohon buah-buahan Yang menghasilkan buah yang berbiji Supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi Dan jadilah demikian Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda Segala jenis Tumbuh-tumbuhan yang berbiji Dan segala jenis pohon-pohonan Yang menghasilkan buah yang berbiji Allah melihat Allah melihat Bentar ini Harus ini dulu Allah melihat Allah melihat benda-benda penerang Pada cakrawala Untuk memisahkan siang dari malam Kok lompat Kok lompat Yang mana Allah melihat bahwa semuanya itu baik Nah Jadilah petang Jadilah pagi Itulah hari ketiga Oke Jadilah petang Jadilah pagi itu hari ketiga Ya kan Betul Jadilah benda penerang Benda-benda penerang Pada cakrawala Untuk memisahkan siang dari malam Biarlah benda-benda penerang itu Menjadi tanda Yang menunjukkan masa-masa yang tetap Dan hari-hari Dan tahun-tahun Berarti disini udah ada Belum ada matahari Hari keempat Hari keempat Berarti Tumbuh-tumbuhan ini hari keberapa Tumbuh-tumbuhan Ketiga Ketiga Hari ketiga Kok tumbuh-tumbuh Udah tumbuh Belum ada matahari Bang Gimana bang Bisa aja Tuhan yang ngatur Kalau gini bang Bang Kalau secara sains Gak bisa kayak gitu pak Kalau secara sains Kalau tumbuhan itu Untuk awal-awal itu Tentu Tidak boleh kena cahaya Itu kan tumbuh Disemaikan Ya Untuk penyemaian itu Tidak butuhkan cahaya pak Ya tapi kan itu tumbuh Tumbuhannya kan tumbuh Itu kan Betul-betul Kan anda bilang secara sains Kalau ada Betul-betul Banyak Bang Kalau buah-buahan Udah pada berbuah Kalau Kalau buah-buahan Belum pada berbuah Itu tetap harus ada matahari pak Betul-betul Penyemaian harus ada matahari pak Kalau ada matahari Gak bakalan ada yang tumbuh Secara ilmiah begitu bang Secara Secara ilmiah itu Penyemaian itu Jangan kena cahaya Kalau bisa Kalau secara ilmiah itu pak Ya kalau bapak mau menyemai bibit Bibit ini Misalnya bibit Apa namanya Kangku Atau bibit sayur Itu kan harus disemai dulu Itu jangan Boleh kena cahaya Boleh pak Saya orang pertanian pak Boleh Boleh itu Justru harus malam Harus malam Gak ada orang menyemai itu Tengah malam pak Saya 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 juga suka bertangi Saya juga menang Mau pohon pete Mau pohon mangga Itu tetap Tapi itu Dan ditanamnya Tengah malam pak Enggak Tapi itu bisa dipererbatkan Cuman masalah menerima atau tidak Yang perserah anda Ya kan Bukan Bukan soal itu pak Maksud kita Kita berbicara soal Menyemai itu untuk beberapa Tipe tanaman itu Dia gak butuh cahaya Justru jangan kena cahaya Makanya menyemai itu kan Di dalam tanah Tanaman apa Gini Gak kena cahaya Itu kan gak Gini pak Itu kan Itu kan gak Diseguh Lanjutin dulu Setelah itu matahari Hari kelimanya Apa Kalau anda hanya bilang Hanya masalah itu Ya nanti kita gak tau Ujungnya Lihat dulu gitu loh Ya lanjut Hari kelimanya Hari kelimanya Dibaca lagi hari kelimanya Hari kelimanya bro Ya anda baca sendiri deh Itu kan kitab anda Saya pengen nanya nih Tumbuhan yang tidak Memerlukan cahaya matahari Itu apa saja Saya kasih contoh ya pak Kalau orang Menyemai benih padi itu Gak di dalam tanah pak Di luar Harus kena matahari Nah itu salah satu contoh aja Betul Tidak semua pak Makanya saya bilang tidak semua Nah makanya Harus ada matahari pak Ya gak apa-apa Kan gini pak Di hari pertama itu Jadi sesuai dengan sain dan ilmiah Gak Saya sanggah dulu tuh pak pak Gak bukan gak nyambung Sini saya sanggah dulu Hari pertama Tuhan sudah menciptakan terang pak Hari pertama kan sudah menciptakan terang Gitu loh Terang itu kan harus ada matahari pak Nah itu kan pemikiran anda Nah terangnya itu terang apa Kita tanya dulu Terangnya itu terang apa pak Ya kalau disini senter Nah disinilah kuasa Tuhan itu Yang anda tidak bisa matahasi Loh bukan gitu pak Gini-gini sabar-sabar Sabar-sabar Sebentar saya argumen Sabar Karena di hari pertama itu Sudah diciptakan terang Iya sabar-sabar Sekarang kita tanya dulu Kalau terangnya dari mana Ya kita gak tahu Nah berarti Secara Gini loh pak Kita gak berbicara soal iman pak Ya Kita gak berbicara soal iman Enggak Karena kalau sudah Sebentar teman-teman ya Karena kalau sudah berbicara soal Oh ini iman saya Oh saya juga punya iman saya Kalau sudah kayak gitu kan selesai pak Bener gak Tapi kita Tapi kita gak berbicara soal iman Kita berbicara Tentang kitab suci Apakah sesuai dengan sains Atau tidak gitu loh pak Kalau memang bapak bilang Oh ya saya gak tahu ya Itu kan kuasa ala Nah selesai pak berarti Itu jawaban iman Bukan jawaban sains Kalau jawaban sains kan pasti Harus sesuai dengan ilmiah Gitu loh Saya bukan yang gak bisa jawab pak Karena ada penaksiran Dan juga di dalam kitab wahyu Nanti itu Terang itu sumbernya bukan dari matahari Di dalam kitab wahyu dikatakan bahwa Tuhan itu sendirilah yang menjadi penerangnya Sebenarnya bukan Tidak mau menjawab dari awal gitu Tapi nanti kan Berdali Tapi memang Di kitab wahyu pun dijelaskan Gak ada lagi matahari Tuhan lah yang menjadi penerang Bagi kota Berarti sebelumnya Sebelumnya Tuhan gak terang pak Pada ayat 1 itu sebelumnya Tuhan sudah terang atau belum pak Ayat 1 Ya sudah Coba dibaca ayat 1 Coba dibaca bang adi Ayat 1 Ya silahkan bang kataku Pada mulanya Siap siap Gimana bang kataku lanjut Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Nah Ayat pertama Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Pada saat Allah menciptakan Langit dan bumi Apakah Allah itu sudah terang pak Eh anda gak paham Gini bro Ya ayat 1 itu Dibaca gini Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Nah itu kan Bumi belum berbentuk Iya Nah baru dicerang hari pertamanya itu terang dulu gitu loh pak Iya pak Sebentar Jadi sebelum bumi jadi itu tadi Terang dulu yang ada gitu loh pak Coba dibaca dulu Nah pada ayat 1 itu apa Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Titik kan Ayat 1 kan Betul Nah pertanyaan saya Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi Apakah Allah itu belum terang Gini bro Ayat 1 itu Langit dan bumi itu Itu globalnya disebutkan Langit dan bumi kan global Dengar dulu Dengar dulu Karena hari pertama Itu kan belum ada langit Kalau bapak mengacu disitu Iya kan Hari terang Makanya Saya bilang Awalnya Padamun Karena kan dalam bahasa aslinya kan gak ada titik komanya Kalau dalam bahasnya Beresit bara elohim Et ha syamahim Veth ha arets Tuhan gak ada titik koma Tetapi dia menjelaskan Urutannya nanti Hari pertamanya itu Diat ketiga Gitu loh Jadi sebelum segala sesuatu itu ada Sebelum segala sesuatu kabut dan lain Sebelum ada Tapi Tuhan tuh berfirman Hari pertamanya Terang dulu yang jadi Oke Coba ulangi pertanyaan saya barusan pak Ya anda kan bertanya Apakah sebelum lada langit dan bumi Terang itu Tuhan itu terakhir Jelas Tuhan itu kan sumber terang Nah berarti Pada ayat 1 Pada mulanya Allah Allah dalam kurung yang sudah terang ini Menciptakan langit dan bumi Betul ya Ya gak masalah Oke Bumi Kemudian ayat 2 Bumi Belum berbentuk dan kosong gelap bulita Nah ini kan gelap bulita pak Gimana terangnya tadi pak Ya kan buminya yang belum gelap Pak Ini ayat 1 dan 2 1 dan 2 itu kan rangkaian pak Tapi hari pertamanya itu Adalah yang jadilah terang itu loh pak Tunggu dulu pak Pada ayat 1 nya Saya tadi tanya ke bapak Apakah pada ayat 1 ini Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi Allah yang sebagai penerang ini Sudah terang atau belum terang Sudah Bapak jawab tadi sudah Sudah Kan dia sumber terang Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi Harusnya pada ayat kedua Bumi belum berbentuk dan kosong Tidak gelap bulita harusnya Karena sudah ada cahaya terang dari Allah Betul ya Betul Nah tapi kenapa disini Kok tertulis gelap bulita pak Berarti belum ada terang dari cahaya Allah itu sendiri Ya belum disampaikan Karena dia kan masih membentuk Banyak seribu alasan juga Anda bisa bikin Ya kan Kalau Anda mau menyalahkan Kita secara sains pak Saya tidak akan menyalahkan Kalau iman pak Kami tidak bisa menyalahkan iman pak Betul Kita dari sains dan ilmiah Anda akan bilang hal yang sama Pasti itu gak mungkin Seperti jawaban saya tadi Pak saya tidak menggunakan iman itu pak Kalau menabur bahwa benih tadi itu Bukan ditanam Gak nyangkut-nyangkut ke agama itu pak ilmiah Nah itu maksudnya Yang ilmiah aja jawabnya Jangan karena iman Iya Kan kita kan berdasarkan apa yang tertulis pak Bukannya kita mau Betul Betul Justru malah kita sedang membahas yang tertulis Bahwasannya Anda katakan tadi Pada saat Di saat ayat satu itu Bapak bilang Bahwasannya terang ini apa Terang ini adalah Allah itu sendiri Betul ya Loh Saya tidak bilang Sumber terang itu Saya udah bilang Bukan Sumber terangnya itu adalah Allah Kan Anda bilang tadi Menanam itu gak ada matahari gak bisa Saya udah bilang Sumber terangnya Oke Tuhan itu sendiri Oke sekarang saya mau tanya kepada Kepada Bapak Kalau Anda mau pahami terang itu Bagaimana Ya itu Tuhan yang meneranginya Gitu loh Jadilah terang itu pada ayat keberapa pak Ayat ketiga Ayat ketiga Nah sekarang saya mau tanya Jadilah terang Ini maksudnya terang apa pak Ini maksudnya terang apa pak Terang bisa melihat terang Kan Terang dari Dari sumbernya Dari apa sumbernya Terangnya itu berupa apa Berupa Terang itu kan di ayat empatnya penjelasannya Ayat kelimanya itu Oh matahari berarti Sudah Oh bukan Hari keempat Oh berarti bukan Terang Oke sekarang sebutkan Terang itu apa maksudnya terang Gimana ya Terang itu kan berarti bisa Cahaya pak Cahaya Oke cahaya Lampu atau apa pak Kira-kira Bentuknya Tuhan itu kan sumber terang pak Oke berarti Tuhan ya Yang terang ini ya Allah ya Tuhan yang menerangi ya Allah ya berarti ya Betul Tuhan yang menerangi Oke Berarti pada saat Pada di ayat 1 itu Di ayat 1 itu Allah itu sudah terang Atau belum terang pak Di ayat 1 Allah Allah itu sudah terang Atau belum terang pak Ya sudah lah pak Kan ini kan menciptakan bumi kan Dimensi yang lain kan pak Ya di tempat kediam yang di surga Bumi itu kan belum Disitu masih terpisah pak Ngerti gak Jadi yang masih pertama Awalnya pasti gelap dulu Nah tapi Tuhan terangin dulu Dengan sumber terang dia Begini pak Kalau saya menurut Kayak menurut kejadian 1 Kejadian 1 Nomor Kejadian 1 nomor 1 Pada mulanya Allah menciptakan langit Dan bumi dan bumi Dan bumi belum berbentuk Dan kosong Gelap bulita menutupi semudera raya Dan roh Allah melayang-layang Di atas air Nah ketika roh Allah melayang Di atas air Kan gelap bulita tuh Nah tau-tau Di ayat selanjutnya Di ayat 3 Bertinggalah Jadilah terang Ya ketika dia melayang-layang Di atas air Masih gelap ya Belum ada terang Mungkin Bisa jadi Bisa jadi Loh kok Gituin katanya yang tertulis pak Kalau disitu yang tertulis Gelap bulita lho pak Bukan mungkin lho pak Ya bisa jadi kan Saya bilang tadi Oh jangan bilang bisa jadi pak Ini kita kesusahan lho pak Ada rahasia itu Gimana ya Anda berharap saya melihatkan Ada pas tidak Tidak semua Bisa kita Ini secara tertulis pak Makanya Kalau anda Secara tertulis kita Ya anda mengharapkan Lebih daripada yang tertulis Akan sangat susah Gitu lho kan Tetapi kalau anda mau menerimanya Makanya saya Saya udah bilang Sama anda dari Baik Berarti secara tertulis Ini ya Saya gak nambai ya pak ya Sebentar kan Tuhan itu di surga Di kediamannya Bumi itu kan tempat yang lain Ya kan Setuju gak Atau bapak berpikir yang lain Ya berarti Kalau kita Tuhan kita gak di surga Kalau anda punya penafsiran Seperti itu Tolong Berarti anda mempunyai referensi Nah dari referensi siapa Anda mempunyai penafsiran Bahwa pada saat itu Yang menerangi adalah Tuhan Karena ada ayatnya pak Yesus kan sering berkata Akulah terang dunia Nah ketika dia Yesus mengatakan Akulah terang dunia Bung dia aja Diterangi matahari kok Terang dunia itu Pak Bapak Terang dunia itu Majas pak Terang dunia itu Majas pak Masa bapak gitu Gak paham sih Di dalam kitab Wahyu itu dijelaskan Bahwa Yesus itu yang menjadi penerang ya pak Coba dibuka di kitab Wahyu Kalau gak percoba Coba anda baca di Lukas Ketika Yesus Langir Ketika Yesus Langir Dia diterangi Dia menerangi diri sendiri Atau diterangi oleh matahari Dia sumber terang pak Sumber terang itu Itu pengajarannya pak Diterangi dulu pak Pak dengar dulu pak ya Bapak itu Lebih tahu dari saya Gini Ketika Yesus berubah wujud Di hadapan muridnya Petrus Yohanes dan Yaakobus Mereka melihat wajah Yesus itu Bercahaya Terang Lebih terang daripada Matahari gitu loh Jadi Gak ada salah Ayatnya bahwa Bahwa Yesus itu lebih terang Dari matahari Itu mana Ayatnya coba Sebentar Kita bukannya Astagfirullahalai Allah Lebih pak Di sini ini menjelaskan Tentang kejadian bumi Kok ke Yesus ini Apa hubungannya pak Ke Yesus pak Ke Yesus pak Ke Yesus pak Mana ada disitu Yesus pak Ya kan Kamu gak percaya Kalau kami yang percaya Bukan soal gak percaya Itu tulisannya Kan kita baca secara letter like Katanya bapak Saya gak mau nambahin loh ya Itu tulisannya itu Allah atau Yesus tulisannya Tulisannya Gini pak Kan Yesus itu Allah pak Jadi saya baca ya Sementara Matius 17 S2 Dibuka Bang Yon Matius 17 S2 Bang Yon Katanya tadi Sekitar sepakat Bahwasannya Kita gak boleh nambahin Kita baca sesuai Kan saya Matius 17 S2 Dibaca coba Matius 17 S2 Aduh Nah begini pak dulu Sejak kapan Pak Sejak kapan Orang Yahudi Mengakui bahwasannya Orang-orang Yahudi Mengakui bahwasannya Allah itu adalah Yesus Sejak kapan pak Ini kan kitabnya orang Yahudi Betul kan Narasi-narasi ini Sebenernya gak tepat dikatakan pak Karena orang Yahudi Awalnya orang Kristen Astagfirullahaladzim Baca dulu Matius 17 S2 Dulu Yesus Yesus adalah Allah Matius 17 S2 Yesus adalah Allah Ya kan Yesus adalah Allah Tapi Kenapa dibilang Yesus Saya duduk di sebelah Kadang Allah Iya silahkan Ini pak Saya gedein Boleh saya buka Matius 17 S2 Saya boleh buka pak Tapi Kalau terang ini Bapak Bawa ke Yesus Gelapnya ini siapa Nanti Ini kan kejadian Langit dan bumi Kalau anda Itu banyak alasan Dan bisa banyak jawaban Kalau berkelah Kalau Tertulis itu pak Iya makanya Itu tertulis pak Sebentar-sebentar Saya ini orang bodoh Saya mau nanya aja Yesus adalah Allah Tapi kok ada Yesus ada di sebelah kanan Allah itu gimana ceritanya Saya ini orang bodoh Tolong dijelaskan dulu Saya ini perbesar Bisa untuk menunjukkan Oke bisa-bisa Saya perbesar pak Sebentar Sampai ya pak Karena Disini Adil Sebentar Saya ngomong sama teman-teman dulu ya pak Teman-teman Teman kita pak Josi ini Beliau Sopan sekali Diskusinya Mari kita Sopan juga Betul-betul Oke Lanjutkan Ini Justru karena Dia sopan itu Saya juga Bercanya sopan Sesuai dengan Narasi dia Begini pak Josi Pak Josi kan sering Berbincang-bincang Dengan saya Sering diskusi dengan saya Saya mau tanya Kepat Josi Ketika Yesus Jangan lompat dulu pak Jangan lompat dulu Kita baca dulu Silahkan 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 Ketika Yesus Berjalan di muka bumi Dia diterangi oleh dirinya sendiri Atau diterangi oleh matahari Kalau masalah itu Diterangi matahari Tidak ada masalah Itu bukan masalah utama Diterangi matahari Daripada Yesus Coba kita baca dulu Ini kan kita sesuai yang tertulis Pak Ion Saya tidak mau lebih dari yang tertulis Ini terbaca ya 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus Jakobus Yohanes Saudaranya Dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi Disitu mereka Sendiri saja Ayat 2 Lalu Yesus berubah-rupa Di depan mata mereka Wajahnya bercahaya Seperti matahari Dan pakaiannya menjadi putih Bersinar seperti terang Seperti matahari Atau melebihi Matahari Seperti yang Bapak bilang tadi Itu kan seperti Perumpamaan itu Seperti matahari Matahari kan terang Pak Ya perumpamaan Cuma tidak bisa melebihi matahari Seperti yang Bapak bilang tadi Kalau lampu kan Kita tidak bisa bilang Seperti matahari Lampu Ya tidak Pak Misalnya kita lihat lampu Seperti matahari Tidak bisa Lampu terang Saking terangnya Kadang bilang Terang banget Kayak matahari Boleh tidak? Tetapi kan ini tertulis Pak Bukan omongan Tapi kan bukan berarti Tapi kan bukan berarti Terangnya bener-bener Seperti cahayanya matahari Kan tidak gitu Kalau matahari kan terang Pak Masa di Beda-bedakan Kan seperti Pak Ya Allah Ya seperti kan Pak Bukan seperti lampu kan Pak Seperti matahari Baik Baik Sama ini Pak Sekasih analogi Bela diri dulu Pak Bentar Pak Sekasih analogi Ada anak gadis cantik Seperti beda dari Apakah dia beda dari? Kan enggak Kan perumpamaan Jadi Iya makanya perumpamaan Kalau seperti itu Pak Tapi saya tanya ke Bapak Ada yang bisa Seperti lampu wajahnya Misalnya Bapak wajah Bapak Seperti lampu aja Diomongin Bisa enggak Pak? Ya enggak bisa kan Pak Mungkin ke lampu Pak Ke lampu enggak mungkin Analoginya Apalagi seperti matahari Kalau Seperti anak gadis cantik Seperti beda dari Nah bukan harus seperti beda dari cantiknya Sama kayak tadi Wajahnya bercahaya Seperti matahari Bukan persis sama Seperti matahari Apalagi Itu salah Yang Bapak bilang Betul Berarti itu kurang-kurang Salah Berarti tadi kan Kata Pak Yose kan Yesus terangnya Melebihi matahari Berarti kan tidak ada Tidak ada Saya dengar itu Ini saya baca ya Kalau sama itu kan berarti majat Ya kan Ya ini saya baca lagi ya Di Wahyu 2123 ya Dan kota itu Tidak memerlukan matahari Ya Dan bulan Untuk menyinarinya Sebab kemuliaan Allah Meneranginya Dan anak domba itu Adalah lampunya Siapa saksinya Pak? Saksinya siapa? Saksinya Ini kan nanti Saksinya Kita buahyu kan nanti Pak Berbicara masalahnya Itu kita mimpi ya Pak ya Jadi Ada bagian Ada bagian dunia Ada bagian dunia Yang tidak membutuhkan matahari ya Kalau kita mimpi Teman-teman Kita terima Itu kita mimpi Berarti itu Itu sebenarnya Kalau Wahyu kan dari mimpi Wahyu kan mimpi Pak katanya Itu sebenarnya Itu sebenarnya Bukan majat kan Jadi gini ya Saya perhatikan Kalau Anda Mengomongkan agara Kristen Apapun Dilesetkan Hanya mimpi Padahal Saya ngomong Saya ngomong Mimpi Tuhan itu Berbicara kepada Nabi Yusuf Sebenarnya Yang menerangi Lampu Yang menerangi Lampu Nah itu kan Menurut Anda itu Bukan majat Tapi sebenarnya Berarti yang menerangi Itu anak domba kan Ya Tuhan itu berbicara Pada Nabi itu Melalui mimpi Bisa Kita berbicara Antara majat Kalau saat ini Saya menyampaikan Kitab Wahyu Yang Tuhan Wahyu kan Melalui mimpi Lalu Anda bilang Kita mimpi Gitu loh Jadi itu kan Kenyataannya mimpi Itu kan Mimpi Melalui Nabi Yusuf pun Tuhan Menyatakan Yohanes 70 Artinya Tendensinya Negatif Gitu loh Bukan pak Kalau saya sesuai Mau Mau dibuktikan Sama saya Bahwa Mimpi Gak masuk akal Lupa Loh Ya Sebentar Teman Gak masuk akal Lupa Kalau Baca Kitab Paju Coba Baca Di Coba Apakah benar Itu Tuhan Bapak Sebentar Wahyu 5 ayat 6 Apakah betul Itu Wahyu Bapak Eh Wahyu Bapak Tuhan Bapak Wahyu 5 ayat 6 5 ayat 6 Oke Ini Coba baca pak Maka Aku melihat Di tengah Tengah Tahta Dan keempat Makhluk itu Dan di tengah Tengah tua Tua itu Berdiri Seekor Anak Domba Seperti Telah Disembelih Bertanduk Tujuh Dan bermata Tujuh Itulah Ketujuh Roh Allah Yang diutus Keseluruh Bumi Nah Itu Tuhan Anda Begitu Bentuknya Nah Itu kan Simbolisasi Pak Jangan Dibadah Simbolisasi Makanya Kalau simbolisasi Dengan tadi Lampu terang Itu enggak Simbolnya Berarti Bertanduk Tujuh Dan bermata Tujuh Ya pak Simbolnya Tapi kalau Kita balikan Kepada Tadi Anak Anak Domba Itu menyinari Iya kan Itu enggak Susah dipahami Bahwa tidak butuh Matahari Memang Iya berarti kan Anak Domba kan Seekor Anak Domba kan Betul Oh Seekor Anak Ada Simbolisasi Seperti Seperti Seekor Anak Domba Simbolisasi Kenapa Disebut Anak Domba Yang Tersembli Karena Disalipkan Sebagai Kurban Kalau Disalip Dengan Disembeli Beda Simbolisasi Simbolisasi Bapak Gimana Sih Ya Nggak Bisa Gitu Simbolis Ntar Ntar Jangan Jangan Dibuang Laut Juga Simbolisasi Dari Penyalipan Nggak Bisa Gitu Tertulis Tentang Tertulis Bukan Simbolisasi Kalau Ngomong Tertulis Sekarang Kalau Ngomong Tertulis Tunjukkan Kepada Saya Mana Tulisan Simbolis Ini Kan Ada Artinya Simbolis Sebentar Dikanya Apa Artinya Gitu Kan Apa Aduh Kenapa Penglihatan Penglihatan Ini Kan Nanti Apa Artinya Dijelaskan Ada Tulisan Simbolis Disitu Ada 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 Di Wahyu 5 Ayat 6 Kita General Dulu Kita Jenderal Lari Lari Lompat Lompat Loh Kan Ini Ada Artinya Apa Ini Artinya Apa Ini Artinya Ya udah Simbol Sansi Seekor Anak Domba Seperti Seekor Anak Domba Yang Disembeli Saya Lihat Kan Yesus Itu Disalib Sama Disusuk Karena Pengertian Kalimat Disalib Dengan Disembeli Itu Sangat Berbeda Jauh Gimana Gak Jauh Saya Rasa Karena Conteks Disamakan Disembeli Dengan Disalib Iya Gini Konteks Gini Domba Disembeli Untuk Sebagai Kurban Ya Kan Ya Kan Paham Ya Jadi Yesus Itu Sebagai Kurban Untuk Penebus Dosa Itu Berarti Dia Harus Mengalami Kematian Tetapi Kematiannya Bukan Seperti Dia Disembeli Lehernya Dipotong Jangan Eksegesis Liar Lapa Kau Gak Tau Bukan Liar Saya Gak Liar Di Mana Sih Coba Mana Dasarnya Mana Dasarnya Kalau Itu Simbolis Pak Coba Tunjukkan Kesayangan Dasarnya Tulisannya Simbolis Mana Ya Kan Saya Udah Bilang Ke Bapak Pak Bisa Dengerin Pertanyaan Saya Tunjukkan Tulisan Simbolis Di Wahyu 5 Ayat 6 Tunjukkan Oke Saya Tunjukin Ya Tulisan Simbolis Tunjukkan Saya Tunjukin Ya Silahkan Wahyu 5 Ayat 6 Wahyu 5 Ayat 6 Oke Mana Tulisan Simbolis Gitu Ini Ini Bertan Mana Bertanduk 7 Dan Bermat Eh Bermat Bertanduk 7 Dan Bermata 7 Itulah Itulah Ya Itulah Ini kan Berarti Menunjukkan Menarikan Kok Berarti Pak Tulisan Saya Tanya Berarti Pak Saya Tanya Tulis Tulisan Simbolis Tulisan Sebentar Bermat Saya Tahu Pak Itulah Penegasan Itu Pak Ya Betul Penegasan Bermat Simbolis Pak Ya Makanya Kalau Bertanduk 7 Emang Bener Tanduk 7 Atau Bermata 7 Berarti Apa Kan Itu Tidak Titik Nah Itulah Kata Tapi Ada Penjelasan Itulah Ketujuh Ketujuh Yang Diutus Ketujuh Bumi Oke Sekarang Kalau Kita Balik Sekarang Kalau Kalimat Kita Kita Balik Ketujuh Roh Allah Berarti Seperti Anak Domba Yang Telah Disembeli Bertanduk 7 Dan Bermata 7 Betul Nah Gak Bisa Disimbolkan Ya Gak 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 Bisa Bapak Gimana Coba Kita Berpikir Jangan Jangan Karena Saya Ini Aduh Gimana Tapi Kalau Dikatakan Itulah Berarti Ini Gak Titik Disini Kecuali Kalau Titik Gitu Ini Gak Itulah Penegasan Itu Artinya Penegasan Setelah Diterangkan Dijingaskan Saya Tanya Saya Tanya Ardiansa Dijemput Oleh Jose Sama Enggak Dengan Kata Kata Gini Jose Menjemput Ardiansa Sama Enggak Sama 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 Enggak Pak Itu Bukan Simbolisasi Pak Dengerin Saya Dengerin Saya Ardiansa Dijemput Oleh Jose Jose Menjemput Ardiansa Sama Enggak Oke Sekarang Buka Di Wahyu 5 Yait 6 Open Cam Oke Saya Baca Kalimat Positif Oke Saya Baca Anak Domba Seekor Anak Domba Yang Telah Disembeli Bertanduk 7 Dan Bermata 7 Itulah Ketujuh Roh Allah Sekarang Saya Balik Ketujuh Roh Allah Adalah Bertanduk 7 Bermata 7 Betul Ya Nah Kan Anda Tadi Bilang Tadi Kata kerja Sementar Anda Tadi Kata kerja Tadi Ini Kata Kata kerja Sama Enggak Pak Esensinya Sama Enggak Menjemput Dan Menjemput Itu Adalah Kata kerja Esensi Esensinya Sama Esensinya Sama Berarti Subjek Predikat Bapak Subjek Predikat Esensinya Jangan Menang Sendiri Bapak Ardian Sama Gak Boleh Kayak Gitu Kalau Mama Anda Keliru Ya Kalau Itulah Itu Beda Seperti Contoh Misal Misal Contoh Misal Izin Bang Izin Ketika Ada Seekor Anak Domba Seekor Anak Domba Itu Menurut Anda Kepada Bidatang Atau Kepada Manusia Menurut Simpolisasi Itu Bapak Harus Tau Fungsinya Makanya Tadi Sejak Awal Saya Ketemu Pak Ardian Saya Mau Tanya Kalimat Kalimat Seekor Anak Domba Atau Seorang Anak Manusia Itu Beda Atau Sama Makanya Tadi Sejak Pertama Saya Ketemu Pak Ardian Saya Tanya Pak Ardian Sah Ngerti Nggak Karena Tanpa Mengerti Pasca Mustahil Anda Akan Mengerti Yesus Kristus Karena Pasca Itu Menyembeli Domba Pasca Anak Domba Yang Disembeli Pada Saat Pasca Itu Untuk Melepaskan Bangsa Israel Dari Penjajahan Mesir Itu Menjadi Tipologi Yang Saya Tahu Penyembelian Pasca Orang Yudais Itu Bukan Anak Domba Jadi Apa Tapi Domba Yang Sudah Domba Yang Tidak Bercacat Ini Kan Makanya Saya Tanya Pasca Tahu Nggak Ini Ngomong Pasca Tadi Saya Dari Awal Pasca Ketika Anda Ngomong Anak Domba Ada Orang Orang Yahudi Mengorbankan Domba Yang Masih Anak 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 Domba 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 Menyamakan Menyamakan Tuhan Anda Dengan Binatang Berarti Anda Menghinerah Kudus Tadi Makanya Di perjanjian Lama Itu Dipahami Ketika Orang Israel Itu Mau keluar Dari Mesir Menyambil Anak Domba Memang Anak Domba Yang Domba Dan Darah Itu Diusapkan Seekor Anak Domba Dengan Yesus Yang Tuhan Anda Berarti Anda Menyamakan Tuhan Anda Dengan Binatang Seperti Itu Mengenai Perannya Bukan Masalah Binatang Tapi Perannya Peran Dari Simbolisasi Simbolisasi Di Wahyu Lima Itu Seekor Tertulis Kalau Seekor Itu Otomati Untuk Binatang Tidak Mungkin Simbolisasi Simbolisasi Mohon maaf Mohon maaf Ya Bukan Saya Berbicara Kalau Terima Tentang Wahyu Itu Juga Mengatakan Itu Ini Si Anu Pak Karena Wahyu Namanya Wahyu Kan Sasa Saja Kita Menulis Berdasarkan Penglihatan Bagaimana Kita Bisa Memangkan Namanya Penglihatan Seperti Itu Nah Yang Hari Ini Kita Cuma Belajar Mengertikan Apa Ya Kita Membaca Pasti Terbaliknya Mungkin Ini Maksudnya Seperti Ini Itu Membaca Wahyu Bukan Seti Orang Kristen Juga Mengerti Apa Paham Tapi Kita Dibimbing Untuk Bisa Mengerti Wahyu Pak Kalau Wahyu Itu Kitab Yang Paling Susah Untuk Buat Orang Kristen Ada Semua Yang Baca Itu Wahyu Simbol Simbol Jadi Susah Dipahami Memang Namanya Juga Tentang Sesuatu Tetapi Seekor Ketika Narasi Kalimatnya Seekor Itu Untuk Binatang Pak Itu Untuk Binatang Tidak Betul Kalau Yesus Sebagai Domba Memang Yesus Domba Pak Betul Makanya Yesus Disebut Anak Domba Pak Kan Yohanes Itu Ketika Menunjuk Yesus Itulah Anak Domba Jadi Begini Saya Jadi Bingung Saya Banyak Perumpamaan Banyak Simbolisasi Apalagi Apalagi Makanya Pak Alhizan Anda Harus Paham Dulu Apa Yang Terjadi Di Perjanjian Lama Karena Perjanjian Baru Itu Adalah Penggenapan Perjanjian Lama Gini Saya Jelasin Dulu Ya Tidak Ada Sesti Penggenapan Perjanjian Lama Perjanjian Baru Yang Pastinya Perjanjian Lama Sebagian Dari Yahudi Pak Bahkan Islam Mempercaya Adanya Perjanjian Lama Betul Betul Makanya Tuhan Itu Mau Bertindak Tapi Sebelum Bertindak Di Final Jadi Dimana Jalan Anda Bilangkan Tadi Perjanjian Baru Adalah Penggenapan Dari Perjanjian Lama Dari Mana Penggenapan Karena Perjanjian Baru Itu Ajaran Paulus Sejak Kapan Paulus Ketemu Sama Yesus Atau Isa Itu Kan Bahasa Bahasa Orang Yang Menyesatkan Pak Itu Tidak Begitu Tidak Makanya Kita Tidak Ada Perubahan Coba Ya Islam Adakah Perubahan Ahlak Perubahan Yang Namanya Perubahan Jangan 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 Perjanjian Baru Perjanjian Baru Jangan Di Framing Seperti Itu Pak Perjanjian Baru Pencuma Paulus Saja Gurunya Banyak Empat Injil Penelis Jangan Beda Jadi Tidak Bisa Dipelan Bapak Paulus Bikin Perjanjian Baru Begini Saja Kita Kita Mau Beralih Dengan Sederhana Saja Cari Yahudi Yahudi Saja Kalau Ada Orang Yahudi Di Undang Ke Pesta Paling Mereka Bertanya Siapa Yang Bikin Pesta Kalau Dia Bilang Islam Dia Datang Tapi Kalau Dibilang Bukan Islam Itu Pun Dia Tanya Selain Dari Menurut Selain Dia Tidak Mau Datang Tapi Yang Sampaikan Gini Pak Tuhan Itu Mau Datang Dalam Wujud Tuhan Yesus Sebelum Dia Datang Dia Memberikan Dulu Aturan Aturan Di Dalam Perjanjian Lama Tidak Mungkin Dia Ujuk Datang Tanpa Ada Dasar Dasarnya Jadi Dia Menggenap Perjanjian Lama Disampaikan Dulu Di Perjanjian Lama Bukan 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 Coba Bang Ardi Bang Ini Ardi Kita Kembali Ke Wahyu 6 Itu Kan Simbolisasi Itu Nah Coba Kita Minta Keterangan Dari Bapak Ini Itu Menyimbolkan Apa Bahwasannya Itulah Roh Allah Ketujuh Allah Maksudnya Apakah Simbol Dari Roh Allah Itu Ada Tujuh Atau Bukan Apa Allah Pake Roh Allah Itu Memikir Memikir Sebenarnya Bahasa Allah Itu Semua Dari Islam Saya Ini Muslim Saya Ini Muslim Saya Ini Ingin Menjelaskan Apa Bertanya Kepada Bapak Tadi Yang Dikatakan Simbolisasi Di Waju 6 Supaya Kita Juga Lebih Jelas Disana Menyimbolkan Apa Ketujuh Allah Itu Yang Dikatakan Ketujuh Allah Itu Menyimbolkan Apa Coba Pak Jose Menjelaskan Pak Mars Bisa Bantu Pak Mars Silahkan Kalau Menurut Saya Wah Kalau Kita Kayak Awam Awam Susah Mengartikannya Kalau Kita Mengatakan Jangan Kan Itu Dari Perjadian Kita Perjadian Tadi Juga Dikupas Kita Juga Berlid Karena Kenapa Tidak Tidak Standar Standar Bakunya Pembenaran Itu Nah Teman Tidak Ini Namanya Wahyu Wahyu Kok Dia Baca Enak Kita Kan Susah Ini Namanya Wahyu Itu Tulisan Penlihatan Cuma Saya Bisa Sampaikan Begini Cara Membaca Wahyu Biasanya Men Terima So Sebentar Mas Jadi Jadi Kita Perjadian Itu Kita Perjadian Apa Kita Perjadian Mas 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 Saya Bertanya Mas Kita Perjadian Itu Kita Perjadian Baru Atau Kita Perjadian Lama ya perjanjian lama Pak namanya kejadian ya perjanjian lama perjanjian baru itu karena terkaitanya ada ok, kenapa Anda katakan bahwa kita perjanjian itu tidak bisa dipegang, tidak bisa dianu tidak bisa diyakini, penuh apa kata Anda tadi itu, tapi kok Anda bilang perjanjian baru itu menggenapi perjanjian lama, kayak mana ini tolong jelaskan dengan saya ya kalau perjanjian perjanjian baru betul Pak, membuat-membuat para nade untuk mempersiapkan jalannya Yesus pada hari, pada perjanjian baru, itu dimulai dari kejadian Pak jadi perjanjian, Pak itu bikin malas orang kerja masa seorang imam itu imam itu masih mau dibayar imam itu sukarela untuk demi umat perpuluhan tidak ada dan domba pun tidak ada tadi Anda sendiri bilang bahwa kita perjanjian itu tidak bisa dipegang tidak bisa dipercaya oh salah, enggak ada yang ngomong gitu Pak sorry enggak ada yang ngomong gitu Pak saya ngomong jangan ya bentar-bentar saya paham itu yang dimaksudkan kan Wayu menceritakan tentang Wayu nah Pak Jose mengatakan Wayu itu yang dikatakan di Wayu 6 tadi kan simbolisasi jangan Pak Manz bilang kita orang awam Pak Jose siap menjelaskan siapa seperti apa sosok roh dari 9 roh itu roh ala itu coba kita dengarkan Pak Jose itu kayak apa roh 7 itu gitu kan ya 7 roh itu angka gini Pak jadi kan tadi dibilang bahwa saya baca lagi ya maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli seperti telah disembeli nah anak domba ini bertanduk dan bermata tujuh nah lalu dikasih keterangan titik 2 itulah ketujuh roh Allah jadi roh Allah itu kan memang dikatakan diutus ke seluruh bumi Pak karena kan kita pahami bahwa Tuhan itu ada di sorga Pak ya kan tetapi Tuhan itu pun mengutus rohnya untuk melihat kita untuk menyertai kita tapi tujuh pun itu adalah sebuah angka yang juga simbolisasi dalam arti tujuh itu angka kesempurnaan gitu loh jadi jangan dihitung ada tujuh nah tapi tujuh itu angka yang sempurna untuk menunjukkan bahwa kita kan disini ada roh Allah juga di tengah-tengah kita yang melihat kita dari mana Tuhan di sorga tahu kalau dia tidak ada laporan gitu loh jadi memang Tuhan mengutus rohnya sebenarnya tujuh roh Allah yang disitu membahasakan atau menyimpulkan ke tujuh Jumat di Asia Kecil coba kita korelasikan dengan Wahyu 3 ayat 1 di Wahyu 3 ayat 1 dan tuliskanlah kepada malekat Jumat 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 inilah firman dia yang memiliki ke tujuh roh alat dan ke tujuh bintang iya tapi yang saya bertanya ke siapa roh kudus itu sebenarnya itu maksudnya itu ke tujuh tujuh roh itu itu mewakili pak tujuh roh itu tujuh roh itu mewakili ke tujuh Jumat di Asia Kecil tujuh roh itu mewakili tujuh Jumat di Asia Kecil itu artinya Pak Pak yang selesai dulu nanti kamu jelaskan sebagai orang Kristus penyelamat bagi semua bahasa mewakili tujuh Asia Kecil pak iya kalau tujuh roh makanya tujuh roh kalau anda artikan hanya tujuh Jumat di wahyu yang terakhir wahyu ayat yang terakhir gini loh gini loh pak pak Jose kan mau menjelaskan sudah iya tujuh roh itu maksudnya tujuh 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 jumat kecil tujuh tujuh negara kecil itu yang keliling bumi mewakili itu kan kalau melakukan wahi kita harus membalikkan faktanya saudara mas ini Bang Erwin tidak bertanya kepada anda Bang Erwin minta penjelasan dari suadarajos anda diam dulu anda diam dulu mas korelasi dari wahyu dengan bagaimana dengan 3 ayat 1 nah saya tak selesai membaca untuk membaca dulu nanti biar dijelaskan pak Jose korelasinya seperti apa jadi jangan terus ngerot terus kayak gitu kayak kayak kejang-kejang kalau memang anda awam gak bisa jawab turun biar pak Jose yang jelasin gitu loh silahkan pak Jose tadi yang bicara itu bukan saudara pak Mars loh wah mikroponnya jelas kok kencang sendiri pak Mars kotok-kotok-kotok kayak gitu kok oh ya silahkan pak Jose yang kresek-kresek yang kresek-kresek yang kualitas miknya murahan itu pak Mars lanjut ada berapa orang ya ya dari wahyu 3 ayat 1 itu itu kan juga sama dengan yang tadi pak bahwa firman dia dia ini mengacu kepada Yesus Kristus sama yang memiliki ketujuh roh Allah sama aja pak dengan yang tadi ayat wahyu 5 ayat 6 sama aja terus kalau wahyu ayat 6 itu roh Allah itu kan domba berkepala tujuh kan gitu apakah simbolisasi wujud domba kepala tujuh itu yang menggambarkan seperti domba terus apa yang dibaca bapak tadi atau memang sebatas menunjukkan simbol dari roh yang ya bapak pamit seperti apalah roh menurut bapak gambarannya seperti itu iya makanya domba itu menunjukkan kepada Yesus saya udah bilang karena Yesus itu kan memang disembelih dalam arti Yesus itu disalibkan untuk pengampunan dosa karena ini kan penglihatan pak namanya mimpi penglihatan jadi simbolisasi gitu loh nah roh itu seperti apa juga disampaikan roh itu yang diutus ke seluruh bumi tadi katanya jadi kan kita manusia kan tadi saya udah sampahkan Tuhan itu di sorga kita itu di bumi nah Tuhan itu kan mengawasi kita dengan apa ya dengan rohnya roh Tuhan itu diutus untuk melihat kita laporan segala macem kan begitu gimana caranya Tuhan di sorga sana melihat kita kalau gak ada rohnya disini itu pembahasan dengan Islam pasti beda itu lah pak Pak Sese kalau dijelaskan seperti ini maksud saya gini loh pak mau terima mau gak medisien bisa ngerti biar medisien yang menilai masuk akalnya dimana gak masuk akalnya dimana apakah simbolisasi sebagai bertanduk puju dan bermata puju itu masuk akal program itu terkantung jadi kita masing-masing menulai betul-betul ini ini jangan takut kalau saya ini dibongkar itu warung di belakang keterpolis di depan takiran mobil disitu ada warung ceng lu apa ini apa ini apa ini mau ngomong poisi apa ini susah palu dimiut dulu pak susah palu di sini tidak jauh dimiut dulu bang itu kedengaran ceweknya itu yang ingin saya tekankan bapak yang ingin saya tekankan adalah dalam perjanjian lama itu Tuhan itu memberikan istilahnya langkah pertama pak sebagai prototipe dari perjanjian baru yang disempurakan oleh Yesus Kristus karena dalam perjanjian lama itu didetakkan dasar-dasar hukumnya prototipe pak prototipe ya prototipe nah bukan prototipe ya prototipe Indonesia prototipe ya 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 pak saya bertanya nih pak Jose yang ringan-ringan aja lah ini kan kita edukasi ya saya mendengarkan dari tadi ya pak Jose menjelaskan bahwa yang di surga itu Allah kemudian tadi ada juga mengatakan yang di surga itu Tuhan sebenarnya yang di surga itu Tuhan apa Allah kalau kita bicara masalah Tuhan itu kan yang maha kuasa yang berkuasa di Islam pun Rab kan Rab itu artinya Tuhan Tuhan penguasa gitu kan kalau Allah itu sesembahan ya Tuhan Allah itu sama yang dipuji disembah yang dipertuankan gitu sama aja pak kalau masalah bahasa itu gak jadi Tuhan dengan Allah itu sama sama nah jadi berarti yang di surga itu Tuhan atau Allah Tuhan dan Allah Tuhan dan Allah dua-duanya berarti Tuhan dan Allah dua-duanya ya Tuhan dan Allah berarti Tuhan dengan Allah itu terpisah ya satu lah masa ada dua kok pake dan kan dan itu penekanan pak penekanan untuk membedakan ya pak kalau Allah itu kan kesembahan kalau Allah itu kan kata dasarnya kalau misalnya Tuhan dan Allah itu satu yaudah jangan pake dan Tuhan Allah aja pak Allah itu kata dasarnya apa pak kalau Allah itu dalam bahasa Islam kan kalian lah yang ngakur itu ya kalau dalam bahasa Ibrahim kan Elohim Elohim itu Allah itu dari bahasa Arab Allah itu dari bahasa Arab Allah itu bahasa Arab itu bahasa Arab tapi kan akar tapi kan ini serumpun akar bahasa bahasa semitik ya kan Elohim itu kan sebentar 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 Bang Ardiansa dia bilang tadi Allah itu artinya itu Islam ya kalian lah yang tahu kalau anda tidak tahu mengatakan Allah itu hanya Islam yang tahu kenapa anda pakai Allah juga di kisab anda gini pak sebelum orang Islam ada orang Kristen udah pakai kata Allah pak dimana 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 itu pak oh kalian belum tahu waduh oke oke pak silahkan silahkan tunjukkan jangan lakar bicara sebelum Islam ada Islam itu ada dari Nabi Adam Nabi Adam saja keluar dari surga dia bertanya sama Allah ya Arab siapa yang siapa yang tertulis di pintu surga ini engkau buang kami ke bumi bacaannya di pintu surga la ilaha illallah muhammadur rasulah itu kan dalam bahasa berarti sebelum Nabi Adam Muhammad itu sudah ada ya itu kan bahasa Arab pak asa Arab kan muncul bang mas ada ada disini ada ada mereka itu hanya sebenarnya kayak melayu sama Indonesia begini banget sebentar biar mengedukasi coba kita apa ya kita pembuktian dari mana kata Allah pemaknaan dan pemakaian kata Allah Kristen Arab memakai kata Allah seperti apa yang itu dari bahasa Arab Kristen dari Kristen Arab dengan yang ada di Indonesia gitu bang betul bang Erwin itu tepat sekali jadi sebelum ada agama Islam orang Kristen Arab itu sudah menggunakan kata Allah sebentar sebentar kita cut dulu ya kita pelan-pelan ya kita biar teratur ya biar teratur ya oke kita petani bahasa Jawanya itu dipetani pak alias dikupas satu-satu satu-satu ya pak ya oke pak Jose tadi bilang bahwasannya Kristen Arab sudah memakai nama Allah oke saya mau tanya pak Kristen Arab pertama kali itu apa pak itu agama dulu bukan agama Kristen bukan anak bang bang siapa sih satu-satu sebelum ini sebentar yang ngomong keras ini tadi siapa sih Mars ya Pak Susah Palu Susah Palu Muslim bos coba dilihat yang ngomong bisa kelihatan saya ya coba yang ngomong Mars kalau ya teman-teman saya kemarin hostnya sebentar sebentar oh andai itu kok malah marahin hostnya susah palu tadi dari tadi yang ribut ngomong itu bagus ngomong itu kalau sama host itu yang hormat karena apa host ini punya kuasa penuh disini jadi kalau memang anda sebentar 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 kalau memang saya tadi salah cukup diingatkan oh bukan saya host tapi bang Susah Palu selesai tapi kalau cara mengingatkannya kayak gitu saya tendang juga iya betul oke bang Ardiansah saya sedikit silahkan saya sedikit saja memberi peringatan ya kepada teman-teman semua yang disini ya kalau kan ini bang Ardiansah sedang memberi pertanyaan kepada bang Jose tolong jangan dipotong dulu biarkan dulu diselesaikan dulu lanjut bang Ardiansah kita menyelesaikan oke anda tadi kan mengatakan bahwasanya Kristen Arab sudah memakai kata Allah terlebih dahulu sekarang coba Bapak tunjukkan kepada saya kitab Kristen Arab yang pertama kali menggunakan kata Allah itu kitab Kristen apa Pak tolong tunjukkan Pak disini saya gak bisa tunjukkan Pak tapi nanti kalau saya bisa karena saya pakai satu ini Pak HPnya tadi dipakai anak lagi yaudah gini aja berikutnya saya ini yaudah gini aja Bapak bilang ke saya Kristen Arab apa saya buka di laptop saya Kristen itu di Arab itu pasti ortodoks Pak ortodoks ortodoks setuju ya abad berapa Pak Kristen Arab ortodoks menggunakan kata Arab eh kata Allah abad ke tiga atau empat sudah ada Pak oke buktikan kepada saya dimana saya bisa buka Pak oke saya buka ya Kristen Arab menggunakan kata Allah kita juga Pak harus disitu oke lanjut pertanyaan yang lain teman-teman saya buka dulu datanya lanjut jadi kan itu sementara depending dulu Bang Jos ya nah sekarang saya bertanya satu lagi ya Bang Jos ya masalah Allah di surga tadi ya Anda yakin kalau yang di surga itu Allah yakin halo Bang Jos sorry iya Pak kenapa Pak kenapa masalah apakah Anda yakin bahwa Allah itu ada di surga iya yakin sedangkan kita tahu sudah sepakat ya bahwa Allah itu tidak bisa terlihat tidak bisa dirabat tak terbatas ruang dan waktu ya kan betul itu kan di Islam Pak kalau di kami enggak gitu oh Kristen juga mengakui kok enggak kalau di kami berarti Anda berarti Anda saja pribadi yang enggak mengakui ya kalau atau teman-teman teman-teman Kristen yang lain sama kok sepakat mengakui beda itu berarti kalau Kristen itu mengakui jadi aneh juga Anda sesama beda-beda oke kita lupakan dulu yang kita bedung Tuhan itu bisa dilihat oke kita lupakan berarti kalau Allah itu di surga berarti lebih besar surga daripada Allah ya lebih besar wujudnya atau gimana Pak maksudnya iya kalau Allah itu di surga berarti Allah itu ada di dalam surga artinya misalnya surga itu diibarkan rumah berarti Allah itu di dalam rumah lebih besar rumah daripada Allah itu sendiri itu kurang tepat karena gini Allah itu kan rohnya tak terbatas Pak ya kan tadi kita udah lihat bahwa roh Allah itu pun diutus ke bumi ini kita surgi surga itu kan tempat yang sahaja oke tak terbatas maksudnya tak terbatas apa tak terbatas tidak terbatas ruangan itu walaupun dia ada di surga tapi dia memenuhi segala sesuatu bukan berarti Tuhan itu seperti dimasukin ke botong gak bisa begitu karena kan roh Allah tak terbatas Pak jadi itu keyakinan Anda bahwa Allah itu ada di surga begitu ya betul kemudian kalau Tuhan itu Yesus itu adalah Tuhan ya Tuhan sendiri adalah Allah berarti Yesus juga Allah ya iya pasti terus ada ada kata-kata yang mengatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu gimana itu Pak itulah penglihatan itu Pak Bapak nanti akan melihat itu iya berarti dua sosok berarti Yesus adalah beda gitu kalau dua tempat ada yang sebelah kiri ada yang sebelah kanan dua kanan noise noise oke bang Nal lagi ngecas empon oke jadi Bang Yus jelas itu kan kalau di mute dulu itu ngeresek Nal di mute dulu itu ngeresek jadi Allah itu sendiri dengan Yesus itu kan dua sosok yang berbeda ya karena dia duduk di sebelah kanan Tuhan kan dua pribadi berbeda betul bukan dua pribadi dua sosok aja duduk sebelah kanan ya sosok itu pribadi kalau misalnya pribadi kenapa gak Yesus itu gak langsung duduk aja di singkat sana kan dia Tuhan udah pribadinya satu kenapa dia harus duduk di sebelah kanan kenapa gak duduk aja di singkatnya iya dua pribadi kan saya udah bilang dua pribadi ya kenapa kalau misalnya Allah dan Tuhan Yesus dan Yesus adalah Allah itu sendiri kenapa dia harus duduk di sebelah kanan kenapa dia gak di singkat sana itu sendiri kan sudah menyatu dengan Allah ya gak tahu Pak itu kan yang ditulis begitu Pak pengakuan Yesus pun aku akan duduk kembali kepada ke rumah Bapak di sorga bagus aku akan duduk di sebelah kanan Bapak di sorga itu kan pengakuan Yesus udah iya udah jelas itu kan berarti Yesus sendiri mengakui bahwa dia duduk berdampingan di sebelah Bapak kan iya pengakuannya ya Pak berarti Yesus dengan Bapak berbeda kan kalau di kepercayaan Tri Tunggal memang berbeda Pak lanjut Bang Bang Ardiansa lanjut dulu teman-teman geng geng udah ketemu Bang Ardiansa belum sebentar ada-ada paket apa paket apa lanjut lanjut ya oke lah Bapak-Bapak saya harus mandi sedikit Pak Dose mungkin nanti bisa dilanjut dilanjut ya siap-siap kalau kepengetahuan kita Alkitab Alkitab yang sering kita bahas ya itu adalah Alkitab berbahasa Arab yang dipakai oleh orang Kristen Arab nah itu diterjemahkan dari kitab sebelumnya itu di abad ke-8 sampai abad ke-9 jadi di atas abad ke-8 jadi tentang pemakaian kata Allah di dalam Kristen Arab itu pemaknaannya memang disana nama Ismul Zat yang Maha Suci Allah jadi pemaknaannya memang berbeda dengan orang Kristen yang ada di Indonesia jadi ilah disana Tuhan Allah disana adalah nama Tuhan disitu ilah adalah gelar nah pemaknaan inilah yang membuat perdiskusian perdebatan sampai saat ini tentang kata Allah memang pemakan kata Allah di Kristen Arab itu sudah ada tetapi yang perlu diketahui yang perlu diketahui makna kata Allah itu merujuk satu-satunya sang pencipta satu-satunya sang pencipta nama sebuah nama sang pencipta alam semesta ini nah tentang asal-usulnya dari kata apa dari kata ini nanti kita bahas mungkin Pak Jose kalau ada waktu lain jadi Pak Jose jadi Pak Jose saya ambil kesimpulan saya ambil kesimpulan dulu saya ambil kesimpulan dulu Pak Jose silahkan silahkan itu nanti PR Anda kita kan nanti akan berlanjutkan silahkan silahkan jadi disini ditegaskan bahwa Kristen Kristen Arab itu yang memakai kata Allah itu betul ada memang kita akui cuman bukan di agama abad ketiga seperti Anda katakan itu di abad ke-8 munculnya bukan abad ketiga ya penjelasan Buya siapa tuh katanya bahwa saya mohon maaf ya ini penjelasan beliau bahwa Hadijah itu kan juga Kristen bukan Pak Nasrani Pak ya Nasrani oke Nasrani beda Pak ya gini Pak ini ya ini Allah Pak ini kitab kitab Mesir Koptik Koptik ini Pak Kristen Koptik pertama kali di dunia dalam berita oke oke kemudian ini apa kita baca Allah ya Allah ya ada ada ismu al-illah betul kan ada inilah ismu nama al-illah sesembahan nama Pak ini saya saya transit ya Pak saya transit ya itu ya gak ada masalah itu masanya sebentar 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 jadi ini bukan gelar Pak nama Pak inilah nama Tuhan pencipta segala makhluk nama Pak jadi bukan gelar Pak tahu saya gak masalah saya gak ada masalah itu bukan gak masalah kan saya saya gak ada bilang kan bilang kelar gak dari tadi saya gak ada ngomong gelar masalahnya Anda tadi mengatakan bahwa Kristen Arab itu memakai menggunakan itu di abad ketiga itu yang jadi masalah ya Su kan koptik itu abad kedua udah ada Pak Pak jangan ngarang Pak dengerin ya Pak kodex tertua Pak kodex tertua Anda saja ini jadi abad keberapa Pak kodex tertua Pak kalau ada kodex ini kan sudah di sudah yang terbit apa sudah kodex itu kan yang masih ketemunya Pak yang belum ketemunya kan emangnya kodex itu yang gak ketemunya apa berarti gak punya kitab suci ya berarti sebelum kodex ini ketemu gak ada kitab suci ya 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 ada ya saya kasih tempe Bapak bahwasannya kodex sinai tikus ini adalah kodex tertua pada abad keempat yang retabene kodex yang ketemu Bapak jangan ngomong itu yang paling terdua seolah sebelumnya gak ada jadi kodex ini siapa yang ngehafali nulis ini sebelumnya itu itu gak pakai kodex Bapak Bapak ngerti ngerti kodex sih aduh yaudah gini deh apa kodex tertua saya mau tanya ke Bapak apa kitab suci tertua umat Pak kitab itu kan ditulis di buku-buku ya kan saya mau tanya kita tertua umat Kristen apa kitab tertua umat Kristen apa sebelum ya tunggu dulu sebelum kodex itu udah ada juga buku-buku itu sudah ada iya tolong tunjukkan buktinya kalau tunjukkan buktinya kalau Bapak bilang kodex ini yang terakhir ini berarti sebelumnya gak ada alkitab dong jadi siapa yang nulis kodex ini yang anda maksud buku-buku apa itu buku-buku apa yang anda maksud coba saya jelaskan kepada saya buku-buku apa yang dimaksud buku-buku yang model apa sebelum kodex itu coba ya ada buku lah Pak ya apa buku apa buku apa dulu jelaskan ya buku injil buku alkitab ada tapi kan lama-lama rusak Bapak yang terakhir ketemu yang paling tua adalah yang kodex yang dikodexkan itu bukan berarti gak ada buku gimana sih jangan gitu lah Pak itu namanya asumsi kalau gak ada datanya siapa yang nulis kodex itu Pak kalau gitu bisa ditulis tiba-tiba kodex itu gimana sih Bapak ini lebih hanya dipakai gimana sih Bapak Bapak paham gak Bapak paham gini Bapak yang gak paham kodex itu seolah-olah baru ditulis gitu sebelumnya gak ada yaudah berarti sebelum kodex apa namanya Pak sebelum kodex apa namanya Pak betul itu kita ikuti aja narasinya sebelum kodex itu kita ikuti yaudah kita ikuti sebelum kodex itu apa Pak namanya sebentar sebentar sebelum kodex itu apa namanya Pak kitab apa nama kitabnya ya kitab-kitab lah mau disebut apa lagi apa namanya kodex iya namanya kitabnya apa kodex yang lain ketemu dimana kan sama aja Pak dengerin pertanyaan saya dengerin pertanyaan saya Pak dengerin pertanyaan saya kitab apa sabar 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 ya Pak kitab apa yang dimaksud oleh Bapak yang di abad ketiga itu kitab apa lalu tunjukkan buktinya dimana saya bisa googling ya gak akan ketemu lagi kan yang ketemu kodex terakhir Pak gimana sih makanya gak ada kan gak ada saya kasih tempe ya saya kasih tempe Pak sebelum kodex-kodex ini terbentuk Bapak tahu gak apa namanya narasi-narasi dari Yesus itu ditulis di apa tahu gak jadi ada bukunya lah Pak ya di oh ngarang mana ada buku Pak si Bapak gimana jadi ditulis di mana di papirus Bapak salah orang kalau ngajak soal sejarah sejarah Alkitab dan Alquran ke saya salah orang Pak di papirus Pak Bapak tahu Pak papirus Pak papirus itu bukan bukan kitab perjanjian baru Pak Bapak aduh susah 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 kalau gak tahu susah 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 dengar dengar baik-baik ya Pak dengar baik-baik sedangkan naskah laut mati ya dengar ya yang ketemu tahun 1945 itu aja udah ada kertasnya Pak dalam gunungan bukan kertas itu Pak Allahu Akbar itu bukan kertas Bapak itu perkamen ya perkamen diakit perkamen ya jangan gitu sudah ada Bapak itu menandakan Bapak gak tahu oke masa ada kertas zaman segitu Pak coba coba jangan gitu Bapak biar Bapak 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 kalau gak paham sejarah gini-gini Bapak kalau gak paham sejarah gak usah dipaksakan seolah-olah Bapak paham bukan gitu Pak saya ingin menjelaskan ke Bapak bahwa kalau Bapak hanya menyangkut abad ke-8 ke-9 sedangkan abad ke-6 sebelum Masehi sudah ada kertasnya sampai sekarang yang tersimpan gitu loh jadi mana ada kertas Pak gak ada kertas Bapak astagfirullahaladzim itu perkamen Bapak ya ampun Allah jadi Pak Joseph dari tadi Anda mengatakan ada buku-buku sebelum kodek binasius ya ada ada buku-buku nah bukunya itu bukunya ya contoh dikasih contoh dong buku mana sama seperti ngomong kakek buutnya Ardiansah gak ada Pak Pak karena udah meninggal coba-coba dilihat di sini lihat kamera besar ini dibaca yang keras ya Pak ya ini naskah laut mati dead sea crawl betul ya oke sekarang saya mau tanya material ini bacanya apa Pak kelihatan gak Pak ini material bacanya apa Pak coba saya terangin dulu papirus perkamen terus perkamen itu dari kulit-kulit hewan siapa bilang papirus kertas Pak siapa yang mengajari Bapak papirus itu kertas kan paper itu kertas Pak saya tanya ke Bapak siapa yang mengajari Bapak papirus itu kertas siapa yang mengajari Bapak jadi apa tuh papirus itu aduh Bapak aja gak paham gini kok ngajarin saya ini ya asal wala di ini ini Pak Pak nih Pak aduh Bapak ini nih Pak nih nih Bapak papirus ya kan papirus papirus itu apa papirus itu ya papirus ya papirus itu terempulur tumbuhan papirus namanya Pak empulur tumbuhan papirus bukan kertas iya saya tahu iya saya tahu loh kok tahu lagi tadi bilang gak tahu kok sekarang tahu iya tadi keceletot Pak masang gak tahu Allahu Akbar yang lain silahkan hahaha 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 ini Bapak masa kita nggak ngomong diri bilang tadi papirus itu adalah paper sejak kapan sejak kapan anda mendefinisikan papirus itu adalah paper kan paper papirus kertas itu berasal dari tersebar bapak sembarang sakar mu pak hahaha tadi itu kurang-kurang bodoh aja biar Pak iya saya tahu iya saya tahu boleh-boleh boleh-boleh anda untuk kurang-kurang bodoh boleh-boleh siapa yang nggak tahu papirus tapi saya tapi saya gini lho pak tapi saya nggak pernah bilang bapak bodoh meskipun bapak bodoh ya saya nggak pernah bilang loh ya enggak enggak saya nggak pernah bilang bapak saya bukan logikanya gini kalau bapak bilang kodex itu paling tua abad ke-8 dan 9 sebelumnya abad ke-4 bapak Allahu Akbar kodex itu abad ke-4 bapak saya ulangi lagi ya kodex sinaitikus itu abad ke-4 sekarang saya mau tanya kepada bapak ya dengerin naskah masoreh itu abad keberapa pak kalau nggak salah itu juga salah kalau anda bilang abad ke-8 masoreh itu juga salah pak dengerin pertanyaan saya naskah masoretik abad ke-8 abad ke-8 sorry yang ketemu kan abad ke-8 tau dia nggak tau dia bang nggak tau udah-udah yang lain yang lain yang lain silahkan udah-udah sembarang pak keseliu abad ke-8 tahu saya masoreh tapi bukan berarti bahwa sebelumnya tidak ada gitu loh gimana sih anda kan itu kan termakan waktu habis sembarang 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 ada sopanan ada sopanan pak joseh dalam berdiskusi ini bagus kan kita hargai kita bisa berdiskusi santai kan gitu tentang hasilnya biarkan di design yang menilai kan begitu oke terima kasih ya pak saya mohon maaf jika jika ada kata-kata pak joseh saya mohon maaf jadi begini pak joseh jadi begini pak joseh